Hai, saya Emel Daterin, saya menangis dengan Nicole di film ini. Saya tidak bisa menunggu minggu depan. Ia akan dikeluarkan di Theatres di Indonesia. Karakter saya di film ini, apa ya? Kisah ini, genre film ini adalah aksion smart, dengan theme heist. It's a robbery theme. Jadi, it is aksion movie, tapi sebenarnya, dari pengetahuan saya, ini film ini tentang kawan-kawan. Ini adalah drama. Nicole mempunyai hubungan yang unik dengan kawan-kawan. Mereka membangun company dari zero. Kemudian, mereka... Asa masa berkembang, company menjadi besar, dan semuanya... Mereka tidak berhubungan pada masa itu. Pada yang lain, kawan-kawan mereka telah bekerja. Mereka tidak berhubungan. Jadi, banyak hal yang berlaku. Ego, kompetisi, ambisi, dan perempuan, dan kekuatan, dan kekuatan, dan kekuatan. Jadi, apa yang berlaku dengan kawan-kawan mereka, saya pikir, Anda harus melihat film ini. Ada banyak aksion, karena ini adalah teman-teman. Ini adalah sesuatu yang baru untuk Indonesia. Pulau di Indonesia kita, It's new. Saya harap semua ini yang bisa menonton. Bukan menonton! Hal ini dapat menonton! Kami.. Lihat, silakan menonton! Maksudkan! Menonton! Saya sangat senang untuk berbicara dengan kami untuk berbagi pengalaman kami. Kita berbagi pengalaman kami di Kota Kota Kota. Kita berbagi pengalaman kami di Kota Kota Kota. So, aku malah seneng gitu ikut kayak sharing di kampus gini kayak they're very enthusiastic gitu loh pertanyaannya juga bener-bener apa ya really really explore our world What they ask is what they really want to know Ini adalah sebuah film yang bergenre smart action It's a heist movie, mungkin heist movie genre yang belum terlalu awarenessnya belum terlalu ngebar ya di sini, banyak orang belum terlalu ngebar Maksud saya, contoh, heist movie tuh kayak Italian Job, A Group of People and Trying to Work Together Rencana, membuat sebuah master plan, execution, banyak math, and they robbed gitu, itu namanya Haze Film Nah di Indonesia belum, ini pertama kali buat, buat film Indonesia, so it's really exciting Jadi, it takes a lot of guts juga ya buat bikin film seperti ini, karena keliatannya konsepnya simple gitu kan, tapi proses makingnya, there's a lot of technical aspects, terus it's crazy Jadi gitu loh Itu yang saya bilang sama, sama director, sama Sandi, Sandi, yang pertama kali Ya, ini film gak bisa, karena it's a new genre dan gak bisa sekedar, mediocre itu gak bisa, jadi either nailed it, atau fail wife Now i-i just-i just hope everybody di Indonesia semua bisa support, terus, dukung film Indonesia gitu, supaya kita kedepannya bisa terus bikin berani bikin genre-genre baru Um continue to make better better improving quality film, dan terus bisa flourish, continue eventin company near international jadi ya kita harus terus membuat genre baru, kita harus terus membuat hal-hal baru tapi kita butuh semua support juga kalau kita bikin sendiri tapi audiensnya gak support gak bisa juga ada audiens yang udah ngeranggap sebelah natal untuk Indonesia, susah ya karena kita punya banyak cerita untuk beritahu ya nah sekarang ini cerita tentang perampokan gitu yang saya pikir ini cerita menariknya, ya siap-siap aja sebenarnya sebetulnya seperti yang director sempat bilang di session yang sebelumnya ini kalau ada, justru ada pengecualian dalam apa ya disebutnya shooting disini tuh rada lucu, jadi the actor and the actress they expect untuk bisa ngedalamin sesuatu yang gak tek-tok langsung ya kan? karena terutama saya banyak scenes yang harus diambil terpisah gitu karena ini kan masing-masing punya skills tugasnya masing-masing gitu tapi pengambilan gambarnya itu terpisah gitu jadi we have to really imagine gitu iya kadang-kadang monitor kosong tapi sekarang kan kita lagi lihat what's going on in the monitor jadi banyak aspek teknikal lah banyak, semuanya kan harus ada chemistry yang harus into that story gitu iya, satu bulan ya kita workshop, ngopi bareng ngomongin, discuss skenario gitu oh kalau dari casting itu rada lama casting aku last minute iya, last minute iya, last minute iya, udah lama ya dari awal awal dengan lama baru dari sebelum directornya belum tau siapa dari sebelum directornya belum tau siapa saya yang nyitradara insya Allah itu dia cuma akhirnya kalau tadi gimana cara apa tadi pertanyaan gimana cara pendalaman karakternya semuanya pada saat pada saat sebelum syuting kan banyak bertanya masih salam salam buat dan irobi semua email abis itu Finn Arifin they're very professional outside shootingnya mereka bawa caton sendiri saya sama sampe bikin create pas kecilnya kita gimana gitu-gitu jadi semua yang kira-kira perlu kita ketahui dan optical yang perlu ditanggulangi itu udah harus ditanggulangi sebelum kita mulai shooting jadi pada saat shooting it's money talks time and everything jadi kita harus beda-beda mungkin kamu banyak berkesan kamu jatoh sempat tuh sempat jadi ganti stuntman no jadi lucu aja saya udah gak berkesan juga paling berkesan itu jadi berkesan seru experience-nya jadi karena orang yang saya kenal dari dulu dari kecil dari meskipun gitu ya dari situ orang-orang yang seru-seru sih Cornelius Sunny asik banget apalagi my brother Luqman tadi dan juga Nicole juga seru terus Richard Kyle juga udah kan? udah ya kalau aku sih berkesan aku gak kedapetan action scene-nya sayang aku aku gak dapet karena karakter Nicole ini lebih didramanya cerita terjadi di ofis problemnya ada di ofis berangkas semua ada di ofis jadi challenge juga semuanya apa ya gak ini gak spoiler ini gak spoiler ini gak spoiler aku bekerja di ofis aku memiliki ofis oke 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 jadi aku lebih bukan action-nya tapi lebih ke drama ceritanya gitu tentang pertemanan ini menurut aku berkesan semua scene berkesan karena sebenarnya kalau kita sebagai penonton film gitu kita nonton film oh udah nonton we enjoy terus kita bikin komentar macem-macem tapi kalau kita sebagai actor we get to see the whole process making gitu there's a lot of people involved karena cast-nya aja ada kru ada stunts ada koreographer-nya ada kejadian-kejadian kejadian banyak kejadian banyak kejadian banyak kejadian ada yang injured ada kecelakaan ada apaan sih jangan bikin gosip deh nah jadi it makes me appreciate gitu loh menghargai gitu film making apalagi ini Indonesia gitu kita bisa bikin film kayak gini dengan genre yang baru maksudnya kita harus support terus appreciate gitu dukung terus film Indonesia gitu karena ya we got to gitu supaya kita kedepannya juga lebih bagus lagi bikin film yang lebih domino efek jadi jadi kalau kita gak ada audience ya gimana mau improve juga kan semuanya kan jadi audience juga saya minta misalnya semua kita film yang cinta yang terjadi di bidang film juga expect semuanya saling mendukung ya karena satu scene itu kerjain shotnya banyak banget ya terus udah gitu satu scene bisa hours and hours to get it done kan terus belum lagi banyak teknikal issue juga belum lagi ada risk yang harus diambil so semua scenes seharusnya berkesan and I will take granted every each machine satu dunia sekarang enaknya udah ada social media jadi kita bisa langsung interaktif kayak aku pegang admin twitter terus nanti gantian I pegang admin twitter The Prof Movie jadi kita bisa langsung interaktif ngomong jawab pertanyaan semua antusias anak-anak yang pengen nonton film kita jadi itu ngebantu ya social media tapi ada juga kita tetap muka kayak nanti bakal ke komunitas-komunitas kayak sekarang nih kita lagi di BINUS it's large fun gitu i'm so happy to see all their questions yang antusias antusias banget ya dunia film so anyway bottom line professional it's worth to watch itu pasti bukan sekedar tadi kita ngomong sama audience kita we need dari audience juga cuman it's worth to watch believe me it's something new just if you don't believe it just gamble trying to waste money and then you watch it then you decide saya bener atau engga gitu terus kita juga bakal ada nobar ya kan setelah premiere bakal ada nobar nobar terus jadi ikutin aja our apa our journey no 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 our fantasy ikutin aja ikutin aja terus apa sih mana mas follow twitter instagramnya the pro movie ok ya makanya follow terus instagram twitter the pro movie the pro movie ya jadi itu bakal update terus tentang apa aja kita kita sekitar nanti buat promo film security off lebih clear guys nanti 2 2 3 2 kita 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 Terima kasih.